Ini sebuah perbandingan, bukan secara politik. Kita mesti jangan jadi kuper. Buka diri ke dunia. Anak muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbang sihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbang sih kalian, bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Nanti saya dibuli. Saya nggak peduli. Hanya demo aja. Ngerusak. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbang sihnya generasi milenial. Halo, Sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Megawati Soekarno Putri kembali blunder lagi. Kali ini dia menyinggung soal generasi muda milenial yang dia mempertanyakan apa sumbang sih generasi muda saat ini. Hal itu langsung dikomentari oleh Andi Jerni. Andi Jerni ini adalah atlet nasional yang banyak prestasinya. Dan omongan Andi Jerni ini cukup pedas guys. Inilah dia yang ngomong 2 hari yang lalu. Bu mohon maaf, saya sudah sering subang medali untuk Indonesia. Ibu sendiri, waktu muda, selain jual nama bapaknya, bisa apa? Gawat guys. Garang sekali Andi Jerni kalau mengomentari hal ini. Bahkan Andi Jerni disupport dengan semangat api. Dan inilah profil dari Andi Jerni, seorang atlet judo atau karate dari Sulawesi. Dan ini nampaknya juga menyinggung atlet-atlet muda lain yang mengharumkan nama Indonesia yang telah berjuang di berbagai pentas dunia meraih prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Tetapi oleh Megawati dipertanyakan sumbang sihnya. Kemudian Netin Zen pun juga mengomentari tak kalah pedas. Oh ini, nenek yang meremehkan generasi milenial. Lah, udah setua ini emang mau nyumbang apa bu? Nenek, tanpa bapak Soekarno bisa apa? Apa sumbang sihnya nenek? Seriusnya nanya neneknya. Begitulah, kalau generasi muda lagi marah guys. Ngomongannya pedas, generasi muda sekarang nggak peduli sopan santun kepada orang tua. Saat mereka tersinggung, mereka akan langsung merayangkan serangan dan membabi buta. Sementara itu, Andi Jerni sendiri sekarang sedang menjadi calak untuk DPR RI guys. dari Partai Gerindra dan tentunya mendukung Prabowo Gibran. Andi Jerni 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 Maswara, S.I. Kom, Serjana Komputer, calon DPR RI, Dapil Sulsel 2. Dan tentunya dengan komentar ini, Andi Jerni akan menarik perhatian publik untuk bisa mendulang suara untuknya. Mengenal Andi Mishara Jerni Maswara, wanita muda berprestasi yang menanggapi pertanyaan Bumega tentang apa sih Sumbangsi Enak Muda Indonesia? Bilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa Sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral? Apa Sumbangsi kalian kebangsa dan negara ini? Masa? Hanya demo aja? Nanti saya dibully saya gak peduli hanya demo aja ngerusak kalau ada orang bilang ada bu mana dia? Sini Bernama Andi Mishara Jerni Maswara atau biasa disebut Andi Jerni adalah seorang atlet karate berkebangsaan Indonesia yang lahir di Makassar, teman-teman. Ia juga telah meraih banyak prestasi mulai dari ajang karate nasional hingga internasional seperti medali perumbu di kejualan karate Asia 2019 serta medali perak di kejualan karate Asia Tenggara. Ia juga merupakan mahasiswa berprestasi di Binus University serta cara legislator DPR RI dari Partai Gerindra untuk dapil Sulawesi Selatan 2. Nama Andi Jerni semakin dikenal setelah berani menanggapi ucapan Bu Mega tentang Sumbangsi Enak Muda juga serta biososial medianya dengan kalimat Des, bantu kawal dari diculik rating deng. Bu Mega Wati nanya apa Sumbangsi generasi millennial untuk Indonesia? Udah open world aja. Ada yang mau ikut nge-lord gak nih? Cuma ibu yang memang paling berprestasi menang DPR beberapa kali berhasil diriin KPK tapi KPK gak bisa nangkap ekskadernya yang burun 4 tahun sampai hari ini. Ini info aja kalau doi masih diburu. Terus apalagi? Jadi presiden perempuan pertama? Oke lah meski gak dipilih langsung oleh rakyat. Ups Bu Mega pada masanya mampu membubarkan BUMN terkorup yaitu Indosat karena merugikan negara sementara partainya deg-degan soalnya ada tiktokers yang sampai dipolisikan karena bilang Bu Mega gila jabatan dan PDIP sebagai partai terkorup. Ini bukan saya loh yang bilang tapi data harus disampaikan. Dilansir dari Bijak memilih partai ibu pemuncak klasemen paling banyak kasus swab dan gratifikasi bareng Golkar. Saya hormat dengan ibu tapi hati-hati ibu karena ucapan ibu elektabilitas capres ibu partai ibu itu bisa terjun bebas tapi bukannya memang udah turun ya. setiap generasi punya pahlawannya punya sumbangsinya salah sendiri ibu nyorot yang demo saya yakin ada banyak anak yang berprestasi tapi minim publikasi saya akan lebih cinta jika ibu berkata I believe in you saya anak pahlawan tapi saya percaya generasi muda kita bisa mewujudkan mimpi Bung Karno Menteri Saktikan Indonesia untuk golden era debat tetap pakai adat saya bilang sama presiden kenapa nih jangan dimanjak dibilang generasi kita adalah generasi milenial saya mau tanya hari ini apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral terus tanpa harus bertatap langsung apa sumbangsi kalian ke bangsa dan negara ini terus terus atlet-atlet yang udah nyumbangin medali ibu anggap apa ibu bahkan menurut gue ya terkadang negara Konoha ini tidak mengapresiasi ujung-ujungnya bakat-bakat yang pintar dan terpendam diambil sama negara lain banyak kan nih model begitu gimana orang atas-atasannya badan gak jelas hokage-hokagenya ya kan aduh gatul gue terus kita baca dulu komentarnya guys anji jerni ibu mohon maaf saya udah sering sumbang medali untuk indonesia ibu sendiri waktu muda selain jual nama bapaknya bisa hei bisa apa bisa jual aset negara hei hei wuh hmm nah gak ikut-ikutan aduh takut banget gue men tapi gak apa harus kita backup mbak anji jerni ya ayo backup guys backup 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 kita backup lah ya kita support mantep ini ayo kita lindungi ini melawan solo lord guys dibilang generasi kita adalah generasi millennial saya mau tanya hari ini apa sumbang sihnya generasi millennial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral apa sumbang sih kalian ke bangsa dan negara ini maaf sekali ibu tapi kami generasi millennial dan generasi z indonesia khususnya indonesia timur telah banyak melakukan dan membuat prestasi untuk indonesia kok berikut beberapa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton